Intro Mari kita buka bersama-sama di kebenaran firman Tuhan di 2 Korintus Esona. 1 Korintus pasal yang ke 10 Ayat yang ke 1 Korintus pasal yang ke 10 Ayat yang ke 12 Yang sedapat bisa katakan amin. Kita akan baca bersama-sama Anda siap? Yang siap katakan yes. 1, 2, 3 Sebab itu siapa yang menyangka Bahwa ia teguh berdiri hati-hatilah supaya apa? Ia jangan jatuh. Sekali lagi 1, 2, 3 Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Firman Tuhan ini mengingatkan Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang di Korintus Jemaat yang kaya akan pemberian bahkan karunia Allah. Paulus berkata Sekalipun kamu ini adalah orang yang diberkati Sekalipun kamu ini adalah orang yang dipilih Tuhan Tapi ingat ini Hati-hatilah Janganlah kita menyangka bahwa kita ini adalah orang yang kuat Supaya kita Gak jadi jatuh Paulus ngajarin jemaat di Korintus Dia sayang banget ini surat Penggembalaan dan surat Seperti dari Bapak kepada anaknya Ngomong itu Tahu bahwa banyak penyimpangan kanan kiri Tapi semua dalam kasih anugerah Tuhan Sehingga Paulus berkata Hai Jangan kita menyangka kita ini kuat Supaya kita ini jangan jatuh Cuma ini kaya Bahkan di 1 Korintus 13 Kalau kita lihat Cuma ini kaya sekali Kaya akan kasih karunia Allah Tentang karunia-karunia Allah Dia bisa berbahasa Sekalipun Paulus yang ngomong Kamu bisa bahasa semua bahasa manusia Kamu bisa berkata-kata dalam bahasa roh Kamu bisa dengar bahasa malaikat Tapi kalau kamu gak punya kasih Kamu seperti gong yang berkumandang Dan canang yang gemerincing Jemaatnya juga kaya akan pemberian Sukanya memberi orang lain Sukanya memberkati Jadi berkat sana sini Wah Paulus gak ingetin Kamu kasih semuanya Bahkan tubuh mulut dibakar Kalau kamu gak punya kasih Gak akan ada faydanya Paulus ngajarin jemaat di Korintus ini Bahkan ini jemaat yang Wah Kalau dilihat ini jemaat yang Sangat dinamis Yang terus bertumbuh Sehingga Masing-masingnya ada Satu dari golongan Apulos Apulos Satu dari golongan Paulus Aku dari golongan Apulos Dari golongan ini Kamu dari golongan siapa Paulus ngajarin mereka Gak perlu kanan-kiri Di golongan siapa Semuanya adalah orang percaya Menjadi murid Tuhan Ada amen Jadi seolah-olah itu Semuanya punya pride Masing-masing Lihat nih Aku yang lebih hebat Sana yang gak hebat Lihat ini gitu Paulus ngajarin jemaat di Korintus ini Dia ngomong begini Kamu bisa punya banyak hal Tapi ingat ini Jangan pernah kehilangan Tuhan dalam hidupmu Kamu bisa memberi kesana-sini Kamu bisa melayani Kamu bisa berdoa Kamu bisa itu Semuanya bisa kamu lakukan Bisa jadi berkat Tapi kamu gak pernah Jangan pernah lupakan ini Jangan pernah kehilangan Tuhan Dalam hidupmu Jangan merasa dirimu kuat Orang kuat adalah orang yang merasa Dirinya bisa Enggak aku masih bisa Aku masih bisa Padahal firman Tuhan berkata Yohanes 15 Di luar aku Kamu gak dapat berbuat apa-apa Di luar Tuhan Kita gak bisa berbuat apa-apa Di luar Tuhan kita ini Gak bisa berbuat apa Bisa Aku gak doa aku bisa lakukan ini Aku gak doa aku masih bisa lakukan itu Betul Tapi coba lihat Buah yang kita hasilkan Ujungnya disana Apakah ada damai sejahtera Apakah ada berkat disana Oh kita berkata gak apa-apa lah Seperti gereja Orang Kristen ke gereja Orang ini gini Talus berkata Hati-hati loh Jangan merasa kuat Hati-hatilah Kau bisa jatuh Orang sehat aja bisa stroke Orang sehat Bisa stroke Orang sehat itu bisa stroke Orang bangun-bangun Tiba ada apa-apa Sehat-sehat Atlet Atletik Suka olahraga Tiba-tiba Bisa stroke Apalagi orang yang gak olahraga Yang olahraga aja begitu Merasa sudah aman Gak perlu butuh Tuhan Gak perlu ini Sudahlah Aman-aman Nanti waktu ada masalah Barulah cari Tuhan Nanti kalau ada pergumulan Barulah kita mulai getol nih Cari Tuhan Sudah terlambat Pumpung hari ini Kalau kita belum ngalami sesuatu Atau kita sudah mengalami sesuatu Gak apa-apa Tapi kalau Anda dengar ini Jangan merasa kuat Kita butuh Tuhan Kita butuh Tuhan Orang kuat pun Butuh Tuhan Karena manusia itu terbatas Karena manusia itu terbatas Kita butuh Tuhan Kalau ada orang yang menyangka Kalau ada orang Yang berpikir Ah Gak perlulah Ingat perjalanan kekisenan kita ini Bukan sprinter Bukan 100 meter Lari cepat Perjalanan kerohanian kita ini adalah Maraton Long run Masih panjang jalannya Masih panjang jalannya Ibadah kedua Tadi saya berkata Banyak orang yang bisa memulai dengan baik Tapi mengakhirnya dengan Banyak orang bisa mengawali dengan benar Tapi mengakhirnya Gak dengan baik Kita jadi orang yang bisa mengawali dengan benar Dan mengakhirnya dengan baik Katakan amin Katakan amin Jangan jadi orang yang Bisanya Wah Aku nih Semangat nih Ingat perjalanan kerohanian kita ini long run Long run Panjang jalannya Kita gak boleh merasa kita ini kuat Paulus ngomong sama mereka Jangan merasa kuat Diberikan peringatan Paulus menyampaikan sebuah kebenaran Orang yang fisiknya kuat Tapi bisa mentalnya gak kuat Ada orang yang merasa kuat Tiba-tiba ngalami sesuatu Kok bisa ya orang ini ngalami gini ya Kita gak pernah nyangka Gak pernah nyangka Loh tapi kalau merasa kuat inget Jadi juara Itu gampang Daripada Mempertahankan juara Jadi juara sesekali gampang Kok gampang gimana Iya Aku gak pernah juara Nah sekarang juara lah Tapi kalau kita jadi juara sekali Gampang Yang sulit apa Mempertahankan juaranya itu Jadi pemenang gampang Setelah itu mempertahankan Jadi terus jadi pemenang Itu yang sulit Gereja dipanggil Untuk jadi lebih dari pemenang Tapi kalau kita ini Mempertahankan kemenangan Kitanya itu loh Kadang kalah lemah Kadang kalah kita gak kuat Kadang kalah kita males-malesan Kadang kalah kita gak punya kekuatan Kadang kalah kita merasa baik-baik Tapi gimana cara kita mempertahankan Kemenangan yang Tuhan sudah berikan Dalam kehidupan kita Itu yang paling penting Ada amin Ada dua bejana di dalam Ada dua bejana di dalam Rumah Tuhan Yang satu adalah bejana Yang kurang mulia Dipakai untuk masuk Setujuan yang kurang mulia Tapi ada bejana yang Satu itu bejana yang mulia Dipakai Untuk apa? Untuk maksud yang mulia Bedanya apa? Bedanya bagaimana Cara kita membangunnya Hendaklah masing-masing Kalau kita tahu Bahwa diri kita itu Membangun diri kita dengan apa? Satu dengan apa? Cerami Kayu Rumput kering Yang satu dengan apa? Emas Perak Kalau kita mau didapati Kita mau dipakai sama Tuhan Untuk sesuatu yang mulia Kalau saya Untuk sesuatu yang mulia Pakailah bahan bakar Bahan baku yang benar Bukan dengan bahan baku yang salah Kita pengen hidup kita diberkati Kita pengen kita ini Dipakai Tuhan dengan secara besar Tapi kita gak pernah membangun diri Bahan baku yang kita pilih salah Ya salah gak bisa Lah gimana kita bisa memilih Bahan baku yang benar? Gimana caranya kita bisa memilih Bahan baku yang benar? Supaya aku ini gak mau Ikut Tuhan kok sosok Ikut Tuhan kok biasa-biasa Hidup kekrisnan kita biasa Takarannya gimana? Antara biasa gak biasa Itu takarannya gimana Pak? Takarannya apakah hidup kita ini Ngalami Tuhan jadi berkat Berbuang gak hidupmu? Atau kita ini jadi orang istrinya yang biasa Tiap minggu datang ke gereja Terus setelah datang ke gereja Anda pulang ya Biasa gak ngalami apa-apa Dalam pekerjaan ya biasa Semuanya ngalami Semuanya biasa aja Gak ada gairahnya Gak ada sesuatu yang nyala dalam hidup kita Apakah harus Pak? Saya pernah ngalami sekali Apakah orang istrinya itu harus terus ngalami begitu? Bagi saya Iya Tapi kalau kita gak ngalami gereja apa-apa Terus gimana? Ya biasa juga Tapi yang paling penting adalah satu ini Kita gak boleh berhenti Waktu kita biasa Kita tahu gak boleh begini Kita harus lakukan sesuatu Sehingga hidup kita ini terus bergairah Ada amen Kita gak bisa jadi orang yang Ya sudah lah So-so aja lah Biasalah gak ngalami apa-apa Ya jadi orang yang gini No, no, no Taukah Untuk kita bisa menyelesaikan sampai akhir Untuk kita dipakai Tuhan Tadi masuk ke sini Saya cuma ingat ini Ayat yang tadi itu Ada dua bejana di dalam rumah Satu bejana yang mulia Satu bejana kurang mulia Ada mau yang mana Pilih sendiri Bukan saya yang pilih Hidupmu dibangun seperti apa Anda yang pilih Bukan saya yang pilih Saya akan bangun Dengan bahan baku yang terbaik Gak gampang Semuanya ada pengujiannya Apa? Api pemurnian Gak ikut Tuhan Dimurnikan Gampang gak? Gak gampang Sakit gak? Sakit Tapi waktu dimurnikan Semua emas itu Kalau mau dimurnikan Dibakar Kotorannya naik ke atas Diambil emasnya Yang kotorannya diambil Dibuang Diambil dibuang Apakah kotorannya saja Pertanyaannya? Kalau ada yang toko emas Anda pasti paham Apakah cuma kotorannya dibuang? Enggak Ada emasnya juga kebuang Sakit Itu seperti gini loh Kalau kita berbuah Kita akan dibersihkannya Supaya kita lebih banyak berbuah Problem adalah Apa yang kotornya dibuang? Enggak Kadang-kadang juga Semua ada dagingnya Katot-katot dikit Sakit Gak apa-apa Tapi dari situlah Kalau kita menjadi orang Kristen Yang semakin dimurnikan Dari hari ke hari Anda akan bisa menyelesaikan Sampai akhir Anda akan jadi berjana yang mulia Tapi saya beritahu ini Bapak ibu saudara Keputusan di tangan Anda Bukan di tangan saya Tetap Anda akan dipakai Tuhan Karena itu doa saya Setiap orang yang dipakai Di tempat ini Ibadah ketiga ini Semua orang yang dipakai Tuhan Tapi ada dua Yang satu biasa Yang satunya Wow Menyatakan kemuliaan Allah Tahu gak Waktu kita melayani Diberkati oleh Tuhan Orang itu bilang Wah Terima kasih sekali pelayanannya Waktu ini semua cempat bilang Shalom silahkan Selamat beribadah Langsung Lihat orang ini Mukanya adem banget Pasal cepat disapa Shalom Selamat beribadah Silahkan masuk Silahkan Rasanya adem banget Bisa gak? Bisa banget Tuhan bisa pakai Sejak dari depan sana Bisa Pak Dipakai orang Gitu Kameramen pun Bisa dipakai Waktu ada Mau masuk Difoto gitu kan Diingatkan Eh udah mulai masuk Tadinya masih Waktu ada kamera gini Kameramennya Gak ngomong apa-apa Baru begini doang Langsung Afas-afas Difoto Difoto Siap-siap Kita mau masuk Ibadah Diingatkan Afas-afas Proper-proper Rapi gak Rapi gak Dasinya gimana Bisa diingatkan Apa difoto gini Siap-siap nih Di bawah itu Ngomong Kita bilang Siap-siap nih Mau masuk Kita merasakan Hadirat Tuhan disitu Bisa gak? Bisa Orang kalau dipakai Tuhan Macem-macem caranya Gak bisa dibatasi Gak bisa dibatasi Sungguhan gak bisa dibatasi Lucu deh Lucu-lucu banget Bisa aja Tadi malam Saya cerita sama saya Ada orang Mau jemaah di GMS Katanya harus ketemu Dengan pendetanya Dan lucu ketemu Dengan pendetanya Di tempat cuci mobil Dan saya gak pernah tahu Tuhan saya minta tanda Kalau saya jemaah di GMS Saya ketemu sama gembalanya Tuhan Nah pas Kebetulan saya Nunci mobil Di foto lah Cekrek Saya gak tahu Terus Solaria di bawah Lagi mau makan Isi saya sama anak saya yang kecil Lucu-lucu Kalau Tuhan mau pakai orang itu Sederhana sekali Waktu saya datangin Ada orang yang sakit berat banget Ada orang sakit berat banget Saya bilang gini Gak ada jalan keluar Saya cuma ngomong begini Saya keingetan Mas Nur 23 Mas Nur 23 dan lembah kelam Pergi ke Poker Gini Belum tentu Belum tentu Belum tentu Mungkin Bapak ngomong gitu Mungkin jemaah saya gak ngomong gitu Enggak lah Pasti seneng kalau gembalanya kayak gini Lucu banget Bisa ngobrol Bisa nyapa Bisa ini Oh iya puji Tuhan Jadi berkat Terus bertumbuh ya So gereja dimana Gereja titik-titik Bukan GMS Ya gak apa-apa Bertumbuh lah disana It's okay Tapi Tuhan pakai kita Dengan cara Yang Beda-beda Dan yang sangat sederhana Bisa ngubahkan orang Cuma senyum aja Ada orang yang gak tau Saya pendeta Saya duduk aja Dalam perjalanan ke Semarang Night travel Duduk Di Sapa Sama ibu-ibu Mau kemana Dik Saya mau ke Semarang Gak apa-apa ibu Gak apa-apa dik Saya ke Semarang Mau apa Saya ada Ini Meeting Dengan Pemimpinan saya Saya bilang Oh gitu ya Gini-gini Kerjaannya apa Nah ini yang gak enak Kerjanya apa Saya bilang Pedeta Masa pedeta Wah lebih gak enak lagi Berarti saya gak dipercaya Jadi hamba Tuhan Ya kan Oh jadi hamba Tuhan Oh iya Oh gitu Ya dimana Oh di Jogja Oh gitu ya 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 di Jogja dimana Di GMS Saya jelaskan Blah-blah Waktu itu masih Kita belum pindah kesini Masih di gedung lama Oh gitu ya Iya Kebetulan pak Saya tuh bingung Sama anak saya Gak ada apa-apa Anak saya tuh mau cerai Saya gimana ngomonginya Saya gak kenal sama anak ibu Ibu bisa cerita dulu bagaimana Cerita yang gini Didoakan ibu Gak ada yang kebetulan ibu ketemu saya Kita doa bersama-sama Ibu mau kemana Mau ke kendal Ya silahkan Setelah ini dari Semarang Langsung lanjut ke kendal Tuhan bisa pakai dengan cara Bagaimana Semuanya Sekalipun sakit Gak diakui jadi hamba Tuhan Ditanyai Pendeta Iya Ada dua bejana dalam Rumah Tuhan Mulia tidak mulia itu Bukan dari WL nya Kutbahnya berapi-api Bukan itu Segala sesuatu yang kita lakukan Ini berdampak kekal So kita gak boleh main-main Semua yang kita lakukan Ini berdampak kekal Kita ngomong Aduh Mungkin gak terlalu so Spektakuler Sudah Gak apa-apa Gak harus spektakuler Enggak Yang penting Taruh hatimu saja Benar dihadapan Tuhan Hati-hati Kalau kita merasa kuat Kita bisa jatuh Terus gimana Biar kita bisa menjaga Dengan benar Tulis ini yang pertama Miliki kehausan Akan Tuhan Miliki hati yang terus Haus akan Tuhan Miliki hati yang Haus akan Tuhan Haus dan lapar Akan Tuhan Kalau datang ke gereja Jangan cuma mau datang aja Kalau baca firman Jangan cuma baca firman aja Kalau mau doa Jangan cuma doa Tapi haus dan lapar Akan Tuhan Gimana caranya Saya gak tau Kalau saya ini Gimana caranya Dateng ya dateng lah Ya ibadah lah CG ya CG Baca firman ya Baca firman Gini loh Kalau orang haus Itu pasti Dia tuh gak Jaim-jaim Kalau orang haus Gak ada Orang haus Dikasih minuman Saya pernah bertamu Tempat jemaat Dikasih minum Ya Pas kebetulan Lagi haus sekali Saya minum Minum Habis Terus jemaatnya bilang Lagi haus ya pak Ketahuan saya Saya gak usah ngomong Saya lagi haus Dari cara saya minum Orang sudah tahu Saya haus Dan gak perlu bilang Wah aku haus banget Haus banget Dikasih minum Cuma minum sedikit Ini haus beneran atau enggak Jangan-jangan Cuma haus Haus-hausan Settingan Haus itu Alami kebutuhan Wow Nyanyi disini Ku agat hatiku Waktu firman Tuhan Amen Anda haus beneran enggak Atau Anda Ku angkat Hatiku Keren kan Gimana suara aku gak falas So-so-so Anda haus Haus itu Natural Alami Gak perlu settingan Orang itu tahu Kalau orang ini Bukan gak perlu dibuat-buat Apalagi Yang kita hari ini datangi Yang kita hampiri Adalah Allah semesta alam Namanya Yang tahu Apa yang kita lakukan Baik di dalam gelap Maupun di dalam terang Dia adalah Allah Yang omnisien Maha tahu Orang lain bisa lihat Depannya Tuhan lihat Hatinya Datang sama Tuhan Dengan segala keberadaan Cacat Baiknya kita Kita bawa Kepada Tuhan Tuhan Terus murnikan aku Sucikan aku Jangan datang Dengan kepura-puraan Sojaim-jaim Aduh Orang Haus itu Gak ada settingan Anda lari 5 kilo Disana ada es jeruk Nampang Cuma hanya 1 es jeruk Di dalam Semua stadion itu Cuma ada 1 es jeruk Dan semua berlomba-lomba Untuk ngambil es jeruk itu Atau semuanya sudah Ngambil es jeruk Semua tinggal 1 Untuk Anda Waktu Anda habis berhenti Lari 5 kilo Anda dapat es jeruk Gak mungkin Puji Tuhan Pasti Gok-gok-gok Sudah habis Haleluya Gak mungkin Cep-cep-cep Puji Tuhan Waduh Mau habis sih Pelan-pelan Namanya orang haus Sudah langsung Jadilah pribadi yang haus Ada kisah di Alkitab Lukas 5 Ayat 5 sampai 8 Coba dibuka Lukas pasal 8 Ayat 45 sampai 48 Lukas pasal yang ke-8 Ayat yang ke-45 Lalu kata Yesus Siapa yang menjama aku Dan tidak ada Yang mengakuinya Berkatalah Petrus Guru Orang banyak Mengerumuni Dan mendesak engkau Tetapi Yesus berkata Adakah seorang Tetapi Yesus berkata Ada seseorang Ada seorang Yang menjama aku Sebab aku merasa Ada kuasa Yang keluar dari ku Dari diriku Ketika perempuan itu Ketika perempuan itu melihat Bahwa perbuatannya itu Ketawan Ia datang dengan gemetar Tersungkur di depannya Dan menceritakan Kepada orang banyak Apa sebabnya Ia menjama dia Dan bahwa Ia ketika itu Menjadi sembuh Maka katanya Kepada perempuan itu Hai anakku Imanmu telah Menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Petrus ngomong sama Yesus Kok Ada kuasa Petrus ngomong sama Yesus Gak mungkin Tuhan Siapa yang menjama aku Hah Bayangkan ini banyak orang Ikut Yesus jalan Dengerin Yesus kotbah Sampaikan firman Semuanya bertempelan sama Yesus Tapi hanya ada satu pribadi Yang bisa menarik kuasa Yesus keluar Orang yang haus Orang yang haus Dan lapar akan Tuhan Bisa menarik sesuatu mujizat Bisa menarik kuasa Bisa menarik itu Padahal semuanya Banyak yang dengerin kotbah Banyak Yang bersentuhan Cuma satu perempuan yang bisa menarik Kuasa Tuhan Itulah kehausan Itulah kehausan Orang kalau datang Gak ngalami apa-apa Bukan karena Ininya kurang itu Ininya kurang itu Karena hati kita Gak mau butuhin Tuhan Dengar si kotbah Ngikut si jalan kemana Mungkin bahkan dia ngalami Laper dikasih makan Sama Tuhan Gak ngerti proses Lima roti Dua ikannya Dapet rotinya Dapet ikannya Tinggal dinikmati Yang paling kerasa Adalah murid-murid Dan anak kecil itu Yang bisa lihat Wow Lima roti Dua ikan Jadi begini Dua belas bakul Wow Amazing Tapi yang makan roti itu Ini roti apa Kapes-kapes Gak warga ku Gak kenyang aku Tapi orang yang ngalami itu Mungkin dia bisa ngalami Berkat Tuhan Yang dia gak ngerti Dia cuma makan aja Dia bisa telan itu Dia bisa telan Dia cuma ngalami Tapi dia gak pernah Bisa tarik sesuatu Ikut si Yesus Jalan kemana Yesus Dia ikut Yesus ngomong apa Dia dengerin Hanya orang yang haus Orang yang bisa Tarik kuasa Tuhan Hanya orang yang haus Bisa tarik kuasa Tuhan Bisa tarik mujizat Tuhan Bisa narik terobosan Dua belas tahun pendarahan Orang haus itu Gimanapun caranya Gimanapun caranya Dan dimanapun tempatnya Dia akan kejar itu Orang haus Kau tahu Airnya ada disana Dia akan kejar disana Itulah orang haus Kenapa kadang Kalau kita gak dapet apa-apa Mungkin karena Hati kita kurang Haus dan lapar Tuhan Saya bocori ya Tadinya saya mau khutbah Tentang nasir Allah Di tempat ini Ibadah ketiga Gak tahu Tapi Tuhan ngomong No 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 Sampaikan ini Ya sudah saya akan Nurut saja Nanti kapan Saya Siarkan tentang Tiga nasir Orang yang dikhususkan Lahir Dari orang mandul Semuanya diberkati Tuhan Tapi itu nanti Tapi saya gak tahu Saya mau ngomong ini dulu aja Orang haus itu beda Gak perlu Duta AT Gak perlu disuruh-suruh Minum Minum Gak ada Orang haus Minum Siap Gak ada Ayo Minum Gak ah Kamu bukan haus Lari 5 kilo Gak kuat kok aku Blackout Pingsan Orang haus Gak perlu didorong-dorong Ayo doa Ayo baca firman Ayo Ayo semua Ayo ke gereja Ayo ini Gereja aja masih disuruh-suruh Mau ngalami sesuatu Gak bisa Anda harus punya Kehausan dan kelaparan Anda masih kenyang Dikasih makanan paling enak pun Anda juga bilang gini Biasa Harganya mahal Tapi kalau orang lapar Makan sesuatu Yang ada rasanya Dikit aja Wih enak ya ini ya Wih baru kali ini makan Padahal lapar Bisa paham maksud saya Miliki kehausan Kita ini harus Sebagai orang percaya Kita terus Untuk jadi bejana yang mulia Kita terus punya kehausan Saya ingat awal pertobatan saya Setiap kali ada altar Kalau saya pasti maju ke depan Gak ngerti Saya maju ke depan saya Doakan aku Doakan aku Mau diubahkan Aku mau diubahkan Tuhan Change me Lord Ubahkan aku Ubahkan aku Apalagi saya orangnya keras Saya orangnya keras Suka berantem Dulu suka berantem Seneng saya berantem Ada apa-apa Cari masalah istri Saya juga iya Tau saya Bukan suka berantem Saya gak suka berantem Jadi keluarga kami Suka berantem Enggak Keluarga kami Baik-baik Istri saya Tau saya suka berantem Pernah dia nangis Gak tau Anda pernah denger Enggak Terus dia nangis Enggak Berhenti nangis Saya bilang Kalau kamu gak berhenti nangis Motor di depan Tak tabrak Tak tabrak lah motor di depan Dia kaget Dia berhenti Takut karena Biar gak ada motor lagi Ditabrak Ketika motor di depan Berhenti Ditabrak Pinggir misu-misu Saya juga Berani ayo Dipisah Saya suka berantem Bapak Ibu Waktu awal pertobatan saya Jangan lihat sekarang Medeni Aku menakutkan gini Gembala Itu dulu Waktu itu saya datang Saya bilang Tuhan doakan Ubahkan aku Waktu ada hamba Tuhan Pasar moro ngomong Ada roh gunung disini Orangnya keras Suka berkelahi Aku Langsung Belum disuruh maju Saya sudah di depan Saya sudah maju Samping saya Ada orang tinggi Trauma 98 orang Jakarta Pacarnya meninggal Di perkosa Dia jadi agak Kurang sedikit Orangnya pinter Orangnya tinggi sekali Nendang-nendang Altar kau Kakinya diangkat Ke atas sana Diangkat lagi ke kiri Wah Kok orangnya kayak gini Aku masuk ke depan Kok orangnya kayak gini Ah Bodo amat lah Aku doakan Tuhan Aku mau diubahkan Kehausan Aku minta Tuhan Rindu diubahkan Sampai aku Ditengkang-tengking Roh gunung keluar Aku gak ada manifestasi Apa-apa Saya tanya Aku didoakan Aku gak kerasa apa-apa Rinduanya kurang kuasa Aku bilang gitu Atau Tuhan gak mau lepasin aku Atau gunungku lebih kuat Roh gunungku lebih kuat Rohnya pergi Karakternya dirubah Oh Langsung tak ingat Pikirkanlah semua yang baik Mulia Sedap didengar Pikirkan semua itu Disebutkan kebajikan Pikirkan semua itu Langsung nyanyi Langsung Tak ingat-ingat Waktu mau marah Semua yang Benar Langsung tak ingat disini Tak pikirkan lagi Harus Semua adil suci Sedap didengar Pikirkan semua itu Belum ada lagu dulu Ngomong saya Tak pikirkan semua itu Waktu marah itu Saya bisa kaki serendang Nek-nek motor gitu Kaki saya bisa langsung Gak kalau disini Kalau mau menggokkan Kata kakinya begini ya Ada yang gitu gak? Pertobat Membahayakan Pengendara lain Menggok ya menggok Kasih reteng aja Gak ada kakinya Wess gitu Dulu kalau saya gitu Mungkin setak parah ini Tendang Dung Bok Jatuh Saya jalan Dulu tapi Please change me Lord Ubahkan Gimana caranya Haus Banyak orang Singgungan Yesus Dengar firman Gak ngalami apa-apa Hidupnya gak berubah Tapi perempuan ini Dia punya Haus Asal aja ku jama Jubahnya aku sembuh Yang dia lihat Kesembuhan fisik Yang Tuhan kasih Gak cuma fisik Semuanya Bahkan fisik Juga dia diselamatkan Imanmu telah menyelamatkan Yesus kita itu Di luar pikiran Kalau mau pakai seseorang Setting hati Haus Dan lapar Gak cuma hanya Bersinggungan sama Tuhan Dempelan sama Tuhan Dekat Tapi gak pernah Narik kuasa Alami sesuatu Orang Haus Gak perlu didorong-dorong Coba katakan kanan kiri Orang Haus Gak perlu didorong-dorong Orang Haus Gampang Katakan orang Haus Gampang Katakan kamu Haus gak Nanti setelah ibadah Minum Satu Haus Yang kedua Gimana cara kita ini Terus bisa jadi Berjana yang mulia Adalah yang kedua Ini adalah Taat Taat Modalnya taat Ketaatan Anda mau diurapi Sebesar apapun Anda mau dipakai Tuhan Sebesar apapun Tanpa ketaatan Tidak ada Kuasa Tanpa ketaatan Tidak mungkin ada Kuasa Tanpa ketaatan Tidak mungkin ada Penyertaan Penyertaan Tidak ada Taat aja Mau gampang Mau sulit Mau besar Mau kecil Just obey Taat aja Taat aja Mau diapapakan Abraham Taat Taat aja Abraham Mau terima Tempat yang terima Tempat yang terima Sempit Bagi kita Pegawimu dan Pegawiku Ternakmu dan Ternakku Kalau kamu kekanan Aku kekiri Kamu kekiri Aku kekanan Abraham Ngalami Tuhan Karena modalnya Ketaatan Dia cuma Taat Tanpa tahu Kemana dia Hanya taat Petrus Kalau kita lihat Dia ngalami Mujisa Tuhan Jalan di atas air Modalnya apa Taat Waktu dia taat Dia jalan di atas air Tapi Pak Petrus kan Airnya tenggelam Saya gak bahas Tenggelamnya Saya bahas Jalan di atas airnya Petrus tenggelam Itu adalah Proses iman Dari Petrus Gak usah Dia omongin Tapi Murid lain Gak ada yang Jalan di atas air Dia jalan di atas air Karena hatinya Benar Hatinya taat Sama Tuhan Masa sih Orang bilang Hantu Itu bilang Aku Tuhan Kalau kamu Tuhan Suruh aku ke sana Sini Petrus Jalan Petrus gak ngomong Tuhan suruh ke sana Percaya gak Ayo kamu duluan Kamu duluan Kamu duluan Gak ada Petrus Sudah haus Dia pengen Jalan di atas air Kena angin Beneran aku bisa Dia khawatir Karena bikinan Petrus Dewi Tenggelamlah si Petrus Tapi Petrus taat Ketaatan Nyebarin jalan Langsung terima Langsung terima Mujizat Ada di sana Simpson Tiga Nasir Ini salah satunya Simpson Tadi saya mau Ketua di Ibadah ketiga Salah satunya Simpson Simpson ini Nasir Allah Lahir dari Manoah Istrinya Mandul Malaikat datang Pada istrinya Manoah Tara Anakmu Kamu akan punya anak Hah Jelas Mandul Gak bisa Datang Kalau ini aku dapat anak Terserahkan sama Tuhan Pakai ono Tuhan Simpson lahirlah Kita lahir di Urapi Dengan apa Karunia Hebat Kuatannya Di atas rata-rata Dia kalahkan Orang Filistin Pakai rahang Keledai Tapi yang Simpson Lakukan Dia terak Semua hukum Tuhan Aturan Nasir Semuanya Dia langgar Gak boleh nikah Sama perempuan lain Simpson Lakukan Dia tidak konsisten Dia gak taat Mengerjakan panggilan Tuhan Dia melangkah keluar Simpson menikahi Gadis asing Dari Timna Dia gak boleh Nikah sama orang asing Dia nikah Dia tetap ngotot Karena cintanya Dia ngerengek Sama papa mamanya Ya sudahlah Gak apa-apa Kalau kamu mau nikah Ya wis Kalau kamu seneng Gak apa-apa Hati-hati Bapak Ibu Waktu kita Ngelepasin Sudah Gak apa-apa Nikah Parenting Kita akan Buat anak kita Terjun bebas Kalau kita sayang Anak kita Jagain mereka Kasih Pengertian yang benar Simpson Nikah sama gadis asing Manwah Dan istrinya Is oke Dilarang makan Dilarang makan Dari bangkai Ada aturnya Seorang Nasir gak boleh Makan dari bangkai Dalam bilangan Dia makan Madu hutan Dari bangkai Beruang Gitarang Seorang nasir dikhususkan Sama seperti Gereja dikhususkan Gak boleh Apalagi Ngomong tentang Kekudusan Dia jalan-jalan Digasa Lihat Delilah Lihat Delilah Wah Wah Yune Cantiknya Ininya Napsunya muncul Jatuhlah Kebangkuan Delilah Dia sudah tahu Dia ini adalah Nasir Dia tahu Dia dapat Kasih karunia Dia dipakai Tuhan Hajarin orang Filisan Dia ngerti Tujuan hidupnya Apa Tapi dia gak ada Disitu Dia palawah Tidur sama Delilah Gak cuma sekali Berkali-kali Sampai Delilahnya Ngomong Karena Delilahnya Gak cinta sama si Simpson Delilahnya cuma Pengen Dapet uang Dari orang Filistin Rahasia Simpson apa Rambut Rambut Rahasia Simpson apa Dikasih tahu Sekali Dua kali Tiga kali Gak apa-apa Simpson merasa Gak taat Gak apa-apa Tuhan masih bisa pakai Wah Aku bisa kalahkan Orang Filistin Waktu dikumpul lagi Tiga kali Keempat kalinya Lihat ceritanya Hakim-hakim 16 Mari kita buka Bersama-sama Hakim 16 Ayat 20 Sampai 21 Lalu berseru Rambut perempuan itu Orang Filistin Menyergap Engkau Simpson Maka terjagalah Ia dari tidurnya Serta katanya Seperti yang sudah-sudah One, two, three Aku bisa Bebas Aku akan bebas Dan akan meronta Lepas Tetapi Tidakkah Tidaklah diketahuinya Bahwa Tuhan Meninggalkan dia Dia lupa Pengurapannya Dari Tuhan Dia lupa Kekuatannya Dari Tuhan Sehebat Sehebat-hebatnya Manusia Sekuat-kuatnya Manusia Yang namanya Kalau Tuhan Sudah meninggalkan Ada batasnya Ada batasnya Yang Simpson lupa Tuhan meninggalkan dia Terus apa Disini dikatakan Orang Filistin Itu menangkap dia Mencungkil Kedua matanya Dan membawanya Ke gasa Disitu Ia dibelenggu Dengan dua rantai tembaga Dan pekerjaannya Di penjara Ialah menggiling Simpson kenapa Bisa gak taat Dia ini Diurapi Dia ini Hebat Punya kuasa Punya semuanya Masih bisa melayani Masih bisa ini Bisa gagal Masih bisa semuanya Diberkati Tokonya ini Tapi Simpson lupa Buah dari ketidaktaatannya Tuhan meninggalkan dia Dan waktu Pas ada kejadian Kejadian ini Yang kita gak pernah Sangka-sangka Waktu ada kejadian Dia berusaha mikir Oke tabungan kita Begini-gini Tabungannya Gak bisa cover lagi Oh terus dari mana Baran dijual Semua terus gimana Aset semua Sudah gak ada Apa lagi Our resources Is limited Our strength Is limited Jangan lupakan itu Sumber daya kita terbatas Kekuatan kita terbatas Jangan sombong Hai manusia Waktu kita gak taat Tuhan tinggalkan kita Kita bingung Akhirnya Bingung cari caranya Gimana caranya Sampai akhirnya kita ngomong Tuhan aku gak kuat Sama si Simpson Harusnya dia Bisa Berkarya lebih Simpson bisa Kalahkan orang Filistin Lindungi orang Israel Tugasnya dia Begitu Tapi yang dia Lakukan adalah Dia bumi Cuma gara-gara Hebat tuh aku Lihat nih Hebatkan aku Pelayanan Hebatkan aku Bisa kalahkan orang ini Hebatkan aku Hebatkan aku Hebat gak Yang dipentingkan adalah Dirinya sendiri Dia lupa Tujuan ilahi Dia gak taat Dia gak taat Dia merasa Bisa sendiri tanpa Tuhan Terus Sampai satu ketika Tuhan tinggalkan dia Dia dicungkil matanya Dia bingung Gak bisa ngapa-ngapain Dan puji Tuhannya Kenapa Simpson dicatat di Alkitab Bukan untuk kita bahas Kejatuhannya Yang kita bahas adalah Kesempatan keduanya Yang Simpson Dapatkan Tuhan selalu berkasih Karunia kepada kita Kalau anda dengar Firman ini hari ini Intinya kita harus Kembali bersama-sama Kepada Tuhan Aku mau balik Sama Tuhan Aku tahu Aku terbatas hari ini Sehebat-hebatnya Aku sekaya-kaya Aku Aku terbatas Tak serahkan sama Tuhan Tuhan pimpin aku Pakai aku Pakai aku ya Tuhan Kesempatan kedua Dia berdoa sama Tuhan Di dalam kebutaannya Kalau matamu gelap Kalau matamu membuat kamu jahat Kalau matamu membuat kau binasa Cungkil matamu Kalau tanganmu Potong tangan Bukan berarti secara literal Kita potong Kita cungkil Simpson lakukan Simpson ngalami itu Dia buta Waktu dia buta Dia tahu tujuannya yang semula Sesuatu yang gak kelihatan Waktu dia tutup mata Ampuni aku Tuhan Aku tahu tujuan Kasih aku kesempatan terakhir ini Tuhan Kasih Kekuatan Di tangan kanan Tangan kiriku ini Tuhan Kasih Bum 3000 orang Filisin Semuanya meninggal Mati semua Dan yang dibunuh Simpson Dua kali Dua kali Lebih banyak daripada Yang dibunuhnya Pada masa hidupnya Keliatannya glory kan Padahal gak Glorinya terakhir Kalau Simpson Masih terus ada Di dalam ketaatan Dia gak cuma Habisin 3000 Dia habisin Semua orang Filisin Karena Tuhan Pilih dia Dia nasir Sebetulnya Kalau Simpson ini Jaga hidup dengan baik Dia bisa kalahkan Lebih banyak orang Filisin Dan orang Israel Gak dijajah 40 tahun Sama orang Filisin Saya dan Anda Itu matter Dalam kerajaannya Penting Dalam kerajaan Tuhan Jangan main-main Siapapun kita Ingat Bejana tadi Kita matter Kita ini menentukan Nasib keluarga kita Nasib orang-orang Di sekitar kita Nasib orang-orang Yang kenal kita Nasib orang-orang Yang gak kenal kita Kita ini matter Dalam kerajaan Tuhan Tuhan mau pakai kita Tanpa ketaatan Gak akan ada penyertaan Tuhan pergi Simpson begitu Terus gimana caranya Miliki hati yang tak Dan yang terakhir Yang ketiga Adalah apa Ingat Setiap orang Dipanggil Yang ketiga adalah Punya Mandat Ilahi Setiap kita Diciptakan Itu pasti Punya Mandat Ilahi Gak mungkin Selalu Punya Mandat Ilahi Selalu Punya Mandat Ilahi Ada tugas Dan misi Anda Disini pun Anda Datang ke GMS Pasti Tuhan Punya Maksud Dan tujuannya Anda tergabung Dalam tubuh Kristus Pasti ada Tujuannya Apa yang bisa Anda lakukan Pasti ada Tidak mungkin Tidak mungkin Pasti ada Mandatnya Orang percaya Yang jelas Tuhan Ngomong gini Amrat Agung Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Baptislah mereka Dalam nama Bapak Putra dan Rokudus Jadikanlah Jadikanlah Mereka Semua Murid Tuhan Itu adalah Mandat Ilahi Ajar mereka Ketetapan-ketetapan Ketauilah Aku menyertai Kamu Sampai Akhir Jawa Orang Yang kehilangan Mandat Ilahi Gak mungkin Punya Kehausan Gak Mungkin Gak Mungkin Punya Taat Taat Bapain repot-repot Apa sih urusannya Urusannya adalah Kekalan Urusannya adalah Bukan taat sama Ini sama itu Urusannya adalah Taat sama Tuhan Atau enggak Itu yang penting Yang ngeri Taat sama manusia Beres Tapi gak Maksud Gak taat sama manusia Oke Tapi gak taat sama Tuhan Ngeri Banyak orang Jalan Disangka Jalannya lurus Tapi ujungnya Maut Miliki hati Yang taat Miliki hati Yang mengerti Mandat Ilahi Tau Gulnya Dimana Cari Itu disitu Saya dorong Semua jemaat Ibadah Ketiga Ini Saya terus Gak akan Bosan Ibadah Satu Dua Tiga Saya ngomong Kenali Mandat Ilahi Temukan fungsimu Di gereja ini Temukan fungsimu Itu akan membuat kita Semakin tajam Membuat kita Semakin Mengerti Panggilan Ilahi Apa yang Tuhan Berikan dalam Hidupan kita Coba kita lihat Empat ayat terakhir Lukas Pasal yang keempat Ayat 25 Sampai dengan 27 Lukas Pasal 25 Ayat 25 Pasal yang keempat Ayat 25 Ayat 27 Dan aku Berkata Kepadamu Dan Kataku ini Benar Pada Zaman Elia Terdapat Banyak Perempuan Janda Bisa Orang Israel Tapi yang disembuhkan Disono Kok bisa ya Waktu saya Renungkan ayat ini Bukan kita Gak boleh jadi Berkat di gereja Bisa jadi berkatnya Di luar gereja Bukan itu Intinya adalah Kenapa Elisa Sama Elia Ini Kalau anda Langsung skip The process Jadi berkatnya Langsung di luar Anda keliru Mereka ini Nabi Di Israel Mereka ini Nabi di Israel Dia itu jalan dulu Ngasah ke Nabianya Dari mana Dari dalam sini Gak langsung Pelayanan kan Gak harus di gereja Betul Tapi Yang kita lihat Ada Mandat ilahi Yang Tuhan berikan Tapi Semuanya Dimulai Dari mana Israel Di Israel Ada seorang Nabi Abdi Allah Di Israel Ada seorang Ada Semuanya Datang ke Israel Bisa Bayangkan Kalau kita Kehilangan itu Semua Kita Kehilangan Visi dan Mandat ilahi Kita lepas Disana Kita jadi Orang Kristen Yang ke gereja Cuma ke gereja Yang berdoa Cuma berdoa Yang melayani Cuma melayani Yang baca firman Cuma baca firman Gak tahu Tujuannya Kemana Saya berdoa Setiap kita Ngalami Tuhan Dan tahu Tujuan Ilahi Yang Tuhan Kasih dalam hidup kita Yang mau Katakan Amin Gak Tujuan Graja deny Tujuan Seben Seben Om